Toal P3K Guru Kelas SD Kompetensi Teknis PKN Dan Kunci Jawaban Bagian Ketiga Isu Pemanasan Global Atau Global Warming Dan Perubahan Iklim atau Climate Change Saat ini dirasakan oleh seluruh warga dunia Dalam pandangan pendidikan keluarga negaraan memberi makna bahwa warga dunia perlu A. Mengembangkan IPTEC yang mampu mengendalikan dan mengatasi perubahan cuaca B. Melakukan reorientasi terhadap kualitas pendidikan keluarga negaraan dan dunia C. Menjadikan kepedulian terhadap bumi sebagai prioritas dari setiap warga negara D. Mewajibkan setiap warga negara menanam pohon dengan semboyan one man, one tree E. Setiap negara bersama warganya melakukan reboisasi masal Jawabannya adalah C. Menjadikan kepedulian terhadap bumi sebagai prioritas dari setiap warga negara Penalaman moralitas yang berakar pada budaya bangsa sendiri menjadi kunci penting dalam pendidikan keluarga negaraan di era globalisasi saat ini Hal itu bermaksud agar A. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia B. Terjadi akulturasi budaya antar suku bangsa di Indonesia C. Adaptif dengan arus globalisasi saat ini E. Tidak terpengaruh dengan moralitas bangsa asing E. Meniru cara hidup bangsa yang lebih dulu maju menjadi keniscayaan Jawabannya adalah A. Nilai kepribadian bangsa tetap lestari dalam jiwa bangsa Indonesia Perluasan pasal dan ayat tentang hak asasi warga negara Dalam amandemen UUD 1945 memberi syarat bahwa A. Perlindungan HAM tidak untuk pelaku kejahatan B. HAM memerlukan dinaminisasi secara prinsip C. Telah terjadi reformasi HAM dalam konstitusi D. Pengakuan HAM di Indonesia semakin penting E. HAM harus tetap dilindungi secara konstitusional Jawabannya adalah B. HAM memerlukan dinamisasi secara prinsip Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 Memerlukan aturan teknis yang mempermudah penerapannya Petunjuk pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 ini Dikenal dengan A. Nilai budaya bangsa B. Nilai pragmatis C. Nilai praktis D. Nilai instrumental E. Nilai fundamental Jawabannya adalah D. Nilai instrumental Instrumen HAM yang dapat memperkuat dan menjamin penegakan HAM secara adil adalah A. Kepastian hukum HAM Keadilan HAM Dan ketaatan hukum HAM masyarakat B. Undang-undang HAM Komnas HAM Dan peradilan HAM C. Kesadaran hukum HAM Penegakan hukum HAM Dan ketegasan eksekusi HAM D. Penegakan hukum HAM Konstitusi HAM Dan peradilan HAM yang bebas E. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi relawan sosial Jawabannya adalah B. Undang-undang HAM Komnas HAM Dan peradilan HAM Bangsa Indonesia telah lama menganut Bineka Tunggal Ika Namun konflik sosial horizontal selalu dapat terjadi Hal itu secara faktual dimungkinkan lebih disebabkan oleh A. Perbedaan ras, suku, dan budaya B. Perseteruan cita-cita politik sebagai bangsa C. Persaingan elit politik dan penguasaan hajat ekonomi D. Perselisian agama dan keyakinan E. Perbedaan adat dan bahasa Jawabannya adalah C. Persaingan elit politik dan penguasaan hajat ekonomi Gejala kenampakan kalangan muda yang tidak khidmat dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada saat upacara bendera Adalah pertanda menurunnya A. Prinsip kepribadian nasional dan cinta tanah air B. Semangat belajar PPKN C. Prinsip berkebangsaan dari warga negara D. Semangat kebangsaan dan cinta tanah air E. Semangat konstitusional bangsa Indonesia Jawabannya adalah E. Semangat konstitusional bangsa Indonesia Portofolio sejatinya dimaksudkan untuk kepentingan penilaian Hal itu karena model portofolio meliputi berbagai aspek yang mencerahkan guru Dalam memberikan asesmen autentik bagi peserta didik Alasan portofolio diadopsi menjadi model pembelajaran Antara lain karena A. Implementasi portofolio di dalam praksisnya berbasis proses aktif-partisipatif, kreatif, dan produktif segenap peserta didik B. Untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang unik bagi siswa C. Untuk menolong capaian hasil belajar siswa yang masih kurang D. Tak ada jawaban yang benar E. Tak ada lagi model pembelajaran yang baru Jawabannya adalah A. Implementasi portofolio di dalam praktisnya berbasis proses aktif-partisipatif, kreatif, dan produktif segenap peserta didik Setiap negara, bangsa berkepentingan mengusung nasionalisme sebagai identitas yang harus dipelihara, dijaga, dan dipertahankan Konsistensinya terutama di dalam A. Spirit mental dan kepribadiannya D. Kemajuan aplikasi teknologinya C. Simbol kekuatan pertahanan dan persenjataannya D. Seair lagu kebangsaannya E. Sistem hukum, tata negaranya Jawabannya adalah A. Spirit mental dan kepribadiannya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati